Genangan air di basement gedung UOB Jalan Tamplin Jakarta Pusat semakin parah. Ketinggian air dalam basement mencapai 9 meter. Sementara ratusan mobil juga masih terjebak dan terendam dalam basement. Genangan air yang merendam basement gedung Plaza UOB hingga Sabtu siang tadi belum menampakkan tanda akan surut. Aliran air dari tanggul banjir kanal barat di kawasan Latuhar-Hari yang jepol sejak Kamis kemarin makin memperburuk keadaan. Proses evakuasi pun belum bisa dilakukan akibat sulitnya medan. Genangan air di dalam basement mencapai 9 meter. Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo menjanjikan akan melakukan penyedotan dan diharapkan akan selesai hari ini. Jokowi yang datang bersama mantan Gubernur DKI Sutyoso menjelaskan soal sulitnya medan evakuasi. Jokowi juga mengakui masih banyak mobil yang terjebak di dalam basement. Sampai hari ini jumlah korban yang terjebak dalam basement masih simpang siur. Hingga Jumat malam, satu korban lagi ditemukan pasukan Basarnas dengan bantuan pasukan marinir. Korban ditemukan di antara cerobong di basement 1 setelah mencoba menyelamatkan diri dari terjangan banjir dan bersembunyi di atas plafon. Yang memang tidak ada di dalamnya, memang medannya berat. Airnya keruh, banyak mobil, pipa-pipa instalasi banyak sekali. Air strip, air hidrat semuanya ada di situ, memang itu menyelidang. Dan air itu masih di dalam, masih kira-kira 3 meter, 3 meter, 9 meter. Basement Plaza UOB terendam akibat buapan banjir dari tanggul di kawasan Latuharari yang jebol. Hingga Sabtu sore tadi, tim sargabungan dari Basarnas, Sabara Polda Mitrujaya, dan Dinas Pemadam Kebakaran masih terus melakukan pengisiran di lokasi untuk mencari korban yang diduga masih banyak terjebak di dalam. Terliputan Trans7. Terima kasih telah menonton!